Ya, sungai dan sampah seakan menjadi satu kesatuan di negeri ini berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 hampir 68% mutu air sungai di seluruh Indonesia dalam status tercemar berat. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena air sungai merupakan sumber utama air bersih yang dikonsumsi mayoritas penduduk di Indonesia. Salah satu sungai paling tercemar di Indonesia adalah Sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat. Insight kali ini membahas buruknya kualitas air sungai Citarum, upaya pemulihannya bila ada hingga kepedulian warga asing yang tergerak membantu membersihkan sungai Citarum. Bersama saya, Desi Anwar. Citarum Sungai terpanjang dan terbesar di tanah Pasundan kini tak lagi bersih dan elok seperti dahulu. Sampah dan limbah perlahan mengalir dari hulu hingga ke hilir. Berdasarkan data Greenpeace Indonesia, di daerah hulu Citarum berdiri sekitar 500 pabrik dan lebih dari separuhnya membuang limbah ke aliran sungai Citarum. Pencemaran berat pun mengubah kondisi sungai yang melintasi 12 wilayah administrasi kabupaten kota. Pencemaran bahkan telah mematikan beberapa spesies ikan yang hidup di sungai Citarum. Dari 31 jenis yang teridentifikasi pada 1980-an, saat ini populasi ikan di sungai Citarum hanya 21 jenis. Yang lebih mengerikan, sedikitnya 15 juta orang hidup di sepanjang aliran sungai Citarum dan menggunakan air Citarum untuk kebutuhan sehari-hari. Sebetulnya, sejumlah program pelestarian sungai Citarum telah dilakukan, seperti program Citarum Bestari yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 2014. Program ini dianggap telah menurunkan 50% sampah yang ada di sungai Citarum. Meski begitu, kualitas air Citarum dinilai masih tetap tercemar berat. Bukan hanya oleh pemerintah dan warga sekitar, upaya pemersihan Citarum dilakukan oleh warga negara lain, seperti yang dilakukan Gary dan Sam Benchgib. Dua remaja kakak adik asal Perancis ini nekat menyusuri sungai dan membersihkan sampah yang berserakan di aliran Citarum menggunakan kayak dari botol plastik. Gary dan Sam dibantu teman-teman mereka mengumpulkan 300 botol bekas untuk membuat kayak ini. Bukan tanpa alasan, keduanya menggunakan kayak dari botol plastik untuk menunjukkan, barang tidak terpakai seperti sampah bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai melalui daur ulang. Hasilnya, dua minggu selesai ekspedisi mereka, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merespons. Kementerian mengusulkan dilakukannya upaya tanggap darurat dalam penanganan sampah Citarum melalui roadmap Citarum. Muhammad Kadapi, CNN Indonesia Ya, pencemaran sungai oleh sampah dan limbah berdampak pada penurunan mutu air, kerusakan ekosistem alam dan lain-lain yang teayal, pencemaran sungai memicu keprihatinan banyak pihak termasuk warga negara asing. Gary Benchegib dan saudaranya Sam, dua pemuda asap Prancis yang tergugah hatinya untuk peduli terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Mereka membentuk gerakan Make a Change World. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan gerakan Make a Change World dan seberapa kritis sebenarnya kondisi sungai di Indonesia. Saat ini saya sudah ditemani oleh Gary Benchegib. Halo, Gary. Apa kabar? Terima kasih telah menonton. Apa kabar? Jadi, Gary ini sebenarnya dulu pernah tinggal di Indonesia. Di Bali. Tapi bahasanya sedikit rusak, masih belajar. Masih belajar. Tapi you were in Indonesia for quite a long time. So, for nine years. I moved here when I was nine years old with my family. A beautiful destination, obviously, to grow up in. And then lived until I graduated from the International School in Sanor up until I was 18. But sort of saw Bali change over the years. It was sort of like this paradise island. Really my own island because that's where, you know, you have your teenage lives. And really my home and sort of to see the beaches change over the years. And plastic, you could really look away. So, at 14, with my brother, who is 12, we started Make a Change Bali at the time. So, almost eight years ago now. To really get some of our friends involved in weekly beach cleanups. It's amazing. You were 14 at that time. But it was like, what could we do as the youth of the islands to really speak about the waste that we saw? So, it was really like a small movement at the time. But we would pick different beaches all around the island. Some of the very popular ones and some of the not-so-popular ones. And later got the attention of Superman Is Dead, one of the big rock stars of Indonesia. And so, they came. And the movement really went from four to five people to like two to three hundred. So, it was amazing to see that momentum grow. And it's amazing. And you're still keeping it up, right? And then, for those of you who haven't seen, I mean, this is a picture of you and your brother. Yes. So, this is our latest project. Look at this. This is the latest project, which is rowing down the river Chitarum. I mean, Chitarum is one of the, oh, it's just horrible. It's one of the most polluted rivers in the world. But let's go back to your Make a Change World. You started when you were 14. Now, eight years later, you're no longer living in Indonesia or in Bali. But you're still very much involved. How has that movement changed or evolved over the years? So, we sort of like moved to New York to go to film school and really wanted to use film as like an amazing imagery tool to speak about problems like this that is so in our faces, but really focused on the positive solutions. So, I went to the New York Film Academy for a year and really learned the camera and the skill of like editing. And so, since then, we started Make a Change World, which is essentially a Facebook page, but we focus on one to three minute videos all about positivity, solutions, innovations. So, I did a project when I went back to Bali in December, where for 30 days, I documented 30 amazing innovations from Kevin Kumala. You've probably heard of him. And he makes this amazing cassava bag that you drink. And within a minute, he puts it in a hot cup of water. And then it dissolves. So, I filmed him drinking that cup. And that video went completely on top of the roof, over 200 million views. And so, it really showed the power of social media and short video format. So, from there, we've sort of grew and are doing videos sort of everywhere around the world. But one of the things that we really wanted to do with this latest project was to go down a river, to follow an expedition, but also to document some of the positive solutions that are going on. Yeah, and I've seen your video. I mean, it's amazing. It's amazing because, you know, it's just so horrible to see the amount of damage we are doing to our environment. I mean, we're killing our rivers. And we are basically, you know, polluting the entire surroundings. So, what would you like to have coming out from this make a change world? Well, so, it's truly to inspire that everyone can make a change. And whether it's something small as using a reusable bag when you go grocery shopping, or whether you want to change the world and go on expeditions like this, or really fight for a cause and really be passionate about it. It's really, anybody can make a change on a very small level. And so, it's really to amplify the messages of many. And some of the underdogs may not necessarily have the opportunity to tell their message to the world. So, what sort of feedback have you been getting, particularly for young people? Because, obviously, social media is very much a medium for millennials. And I see that more and more young people care about their environment. I mean, if you look at smartphone usage, one in four minutes of smartphone usage is used on social media. So, that presents itself like a huge opportunity to share positive stories. When you look in your news feed nowadays on Facebook, you see a lot of Trump and a lot of... A lot of negativity. A lot of negativity. And so, that's not really what people and the youth want to see. They want to see solutions. They want to see positivity. They want to laugh. They want to get inspired. So, that's really what we want to do. And we've seen the page grow over the last four months very rapidly. And so, we're very honored to have this following growing. But the feedback has been very good so far. And people are asking. It's like a very great network opportunity because you're connecting people in Costa Rica to people in Bali, to Hong Kong, to France. And so, you really see momentum in conversations that are happening. And you can also get them to start doing initiatives on their own, like you said, particularly in their own areas. Yeah. And in terms of, I mean, how many people are now involved in Make a Change World? So, it's still very much my brother and I. It's still a family firm. But my sister is quitting her job to jump full-time in December. She's my older sister. But she doesn't live in Bali. She lives in Germany at the time, at the moment. But we're both moving to Paris and hopefully building the momentum. But so, it's very much the three of us. And yeah, we're just... But your parents still live in Bali, right? My parents still live in Bali. So, you're tied to Bali and Indonesia. I think I will always be tied to this amazing country. Really fell in love when I came here the first time. And it's a country that, like, I love so much. And so, the idea of the Chita one was really to go back to the roots and address a problem that's so apparent and, yeah, do something. But where did you get the initial idea to, I mean, one of the videos, building a plastic boat. Yeah. Dari boto. Dari boto. And one of the things that we have, you know, more than ever these days are just plastic waste, right? Yeah, not completely. So, I mean, like, the earth, the oceans are like the lungs of our earth. Or the heart of our earth. And the rivers are really the arteries. So, obviously, we want to protect them and the water as, like, the essential source of life on this earth. So, actually, last year I went down the Mississippi River. You did? On a very similar journey with five of my friends. But how was it? How was the state of the river? The river was cleaner than... So, it's not trash that is apparent, like, on the Chita room. But the trash is sort of microplastics. We were doing some microplastics on the river. And it's the trash that you don't really see. Better than the fish consume it. Exactly. And there was a study that just came out with 83% of tap water has been contaminated with microplastics. So, that's the water that... When you drink your water in New York, which I do every day, or in Paris, you automatically think about the consequences. I probably have a lot of plastics in my stomach and I don't even know. And we actually don't even know the studies of what it can actually do for the human health. But I'm sure it can't be doing anything good because it's completely, you know, artificial. When you look at the... It's probably clogging up our system. Completely. I mean, in the same way as... In the same way. It clogs up. And the trash is blocking the rivers into the ocean. But a recent study came out about in 2050, there will be more plastic than fish in the ocean. And that's just... It's just sad. Unimaginable. Like, I was diving in Pula Seribu last weekend with Divers Clean Action, a local organization. And just the amount of trash on the seafloor, this is just two hours away from Jakarta. And just to see it down on the bottom of the ocean is really alarming because when you think about plastic, you think about it floating on the surface, but not really about what's down at the bottom. And when it's down at the bottom, we have to physically remove it with our bare hands. So it's a very alarming problem. And so the idea of this expedition was really to speak about plastic as we have to stop it at its source before it gets out in the open sea, where we can't really control it anymore. Before the river goes into the sea. Yeah, because once it gets to the sea, that's it, basically. I mean, it's going to stay there forever and then it'll be consumed by fish and... Anyway, let's take a break, but we'll continue this conversation. Gary, amazing, very inspirational. You and your brother since the very young age, but already very socially and consciously conscious and environmentally conscious. Dan setelah yang berikut ini kita lanjutkan. Benarkah Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terkotor di dunia. Insight akan membahasnya bersama Gary sesaat lagi yang telah berperahu di atas Sungai Citarum. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama Insight. Sungai Citarum merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Tapi air sungai ini juga sangat tercemar dengan sampah. Dan kini ternyata masih digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, seberapa parakah kondisi sampah yang menumpuk di Sungai Citarum? Kita akan tanyakan kepada Gary Bencegib, salah satu pendiri gerakan Make a Change World yang telah berperahu di atas Sungai Citarum. Gary, I mean, it's one of the biggest rivers in West Java. I mean, it feeds around, you know, the two big cities like Bandung and then it feeds into a lot of regency. So, this river that you and your brother actually explored, I mean, first of all, why did you end up choosing Citarum? I mean, I know it's one of the most polluted, but was that the main reason? So, actually, I was going to launch the Plastic Bottle Caracts in Bali originally as like a campaign to really get people thinking about the waste they created in Bali. And upon research, most toxic places in the world, boom, the Citarum. I'm like, oh, wow, that's in West Java. That's the island next door. Why not explore that river? That's so sad. We're famous for, notorious for a very sad fact. It's like the white elephant in the room of Indonesia, but it's not really explored on media and not many people are speaking about it. So, we thought it would be the perfect opportunity to really not only speak about the negative impact, but really about the people and the organizations who are fighting night and day. So, we've been very, very grateful to work with a lot of the people over there. But the Citarum River in particular has been spotlighted as the 10 most polluted places in the world. Not only rivers, but places. In the world. In the world, by the Green Cross Switzerland and the Blacksmith Institute of New York. And so, those are two big entities who do research every year. And they rate Chernobyl in Ukraine as also in the top 10. So, that's terrifying. And that's because of the toxics. You have mercury, you have lead, you have chromium. Absolutely. Pesticides. Because they also, in fact, industrial waste that is thrown into the river as well as all sorts of waste from cattle and human waste and so on and so forth. You do not want to swim in that river. No, that was one of the big things. So, we tested the kayaks. We actually made them in Bali with some of our friends, this bamboo experts called Iwabi. They make amazing bamboo electric bikes. And so, we really wanted to make sure we had the perfect design before testing it out there. But why kayak? Why the idea of creating this plastic bottle? I mean, it's a neat idea. But where did that idea come from and how did you make it? I think it's important to, if you're going to go down a river, why not going down it on recycled or repurposed trash? And it would have been an amazing story to say that it came from the river. But just for safety reasons, we needed to have all the tests to make sure that it had well balanced. As you can see on the photo, we have like two gallons on both sides to make sure that we have that extra stability. But unfortunately, on the second day of the expedition, there was a moment where Sam capsized for a second. And it was right at the point where we launched. So, luckily, he jumped out of the river as soon as we saw him fall. And I was like, Sam, go to the car. We have a car following us. Take all the water you can in our reusable bottles and clean yourself out with detain and everything. But for that second, I was like, this was just the second day. So, we didn't really know what the conditions of the river was. And obviously, it's one of the most toxic places in the world. I thought that it was going to be the end of the world. And so, he was like itchy for a couple of days. Oh, I'm sure. But after that, I mean... How long was the actual expedition? How far did you go? It was two weeks. We didn't do the entire river. We started from Majalaya, which is in the south province of Bandung, all the way to Pantai Bahagia. But we spent more time in the Bandung area. So, from Majalaya to Saguling Basin, which happens to be the first basin of the river. And then it goes up to the Bandung Basins and then continues to Karawan, Bakasi, and to Pantai Bahagia. So, two whole days. Two weeks. Oh, two weeks. So, 68 kilometers in total, actually kayaking down. Yeah, but you stopped along the way. So, we stopped. We were documenting our trip. We'd meet up with local initiatives who were amazing. So, tell me the highlights of the trip. I'm sure, you know, lots of people will be like, Oh, dua bule, like kayak. I mean, the responses are... Mungkin diperkirlah, ini ada orang gila. So, what was the responses like? I mean, after actually doing the trip, we started getting a few articles on national press. And like, dua bule gantan. Yeah, dua bule gantan. I was like, wow, what an honor to be called gantan. But, no. So, I mean, like going down, people actually were very amused with the concept of floating on trash. And so, we did one workshop with Bankid Bersama, who was our guides throughout the river. And they wanted to know how to make a plastic bottle kayak because they thought it was such a neat idea. And so, Bankid Bersama is essentially this scavenger cooperative who has 58 scavengers to clean up the river on the Kayu, the Prawa Kayu. They cost about 2 million rupiahs. And so, if they could make kayaks out of trash, they don't have to essentially buy the resources. So, we're actually working with them right now to make a fleet of plastic bottle kayaks that they'll be using to clean up the cheetah room. So, that was like a direct... That's a very good idea. Especially here in Indonesia. I mean, there's a lot of pemulung, the scavengers, and they live off the trash, particularly plastic trash. So, what do you see as, obviously, I mean, the river is in such a poor state. What should be done, Gary, do you think, in order to really realistically clean the river? What sort of initiatives? What sort of effort? Because it does require a huge, huge amount of work. So, two weeks after finishing the expedition, we were very, very lucky of getting the Indonesian government, the Ministry of the Environment, Pak Sudirman, who's the Director of Waste Management, to come out and meet with me and say that he was going to announce an emergency plan, Darural plan, to clean up the river. And so, that was after watching our video. It's a bit sad, but embarrassed. No, but I mean, that's really not what I wanted to do. Seeing you there. But just to have his response, and to be so positive, you really see that Indonesia is stepping up to the right direction to fight the plastic pollution epidemic. And I think they're in the forefront of the fight themselves. So, he wants to do a big cleanup plan with 13 mayors that are the cities all along the river, the government of West Java, as well as the provincial head. But I think that is a great effort, and that really needs to be addressed by the government. But it really needs also to be brought up by some of the local initiatives. When you look at the amount of trash, especially in the Sagulung Basin, which is essentially this, like, you see there's sediments. The sediments are 100 meters deep, and it's essentially this toxic mass of black toxic waste, all fiddled down with plastic trash all throughout it. So, if you want to remove that and restore the river, it's going to take machinery action. Because you really need to take the sludge out and then put it somewhere, obviously. Because once you do that, it's all about creating awareness and implementation of law enforcement so people know that they can't throw the trash again. It's great to clean up, but if you don't have a systematic program in place, they're not continuing. I think you raise a good point here because, you know, once it's clean, unless you change the people's behavior and also stop using the river, you know, how they've been doing it, there has to be some kind of change in the way that people relate to the river. We take a little break, but I will ask you more on the people's reaction and also about the people living on the banks of these rivers because they are also responsible for creating a lot of the trash. Ya, kita masih akan lanjutkan insight perbincangan mengenai upaya membersihkan Sungai Citarum. Sesaat lagi, tetap datang bersama kami. Ya, kembali bersama Insak kita lanjutkan pembahasan upaya membersihkan Sungai Citarum bersama Gary Benjageb, salah satu pendiri gerakan Make a Change World. Gary dan adiknya Sam ya sempat mengarungi Sungai Citarum naik perahu yang dibuat dari botol-botol plastik dan tujuannya itu adalah ya, memberikan inilah pesan pentingnya untuk menjaga kebersihan sungai apalagi di Indonesia ini sungai-sungai kita menjadi sering sekali tempat pembuangan sampah ya Gary ya. Betul ya. So, dua minggu ya, two weeks, you row down on the plastic kayak the river Citarum which is apparently one of the most polluted places in the world. What was the experience like? What sort of rubbish, trash or horrible things did you encounter along the way? It was horrendous. We were paddling through dead dogs, dead cats, dead pigs and on top of that you had all the toxics so you'd see shades of blues, reds, blacks and just this mass and this smell that's just ongoing and ongoing so we'd be paddling for two, three hours at a time without any means of splashing the water on our face and I think that was one of the things that was the hardest because you'd be dehydrated and you'd be like where is the next spot that we can actually get out? But how did you feel in the whole experience? Did it make you feel sad, angry or especially in the first few days when it was just pure we started in Majalaya right where most of the industries are and you can see just direct the drains and the colors coming out and that's just pure destruction of human life and how much we've come and really destructing our world and I mean the Chitarum used to be one of like a beautiful river as most Indonesian rivers still are so to see how the human race has completely destructed such a beautiful natural element and resource is And you saw people obviously people live along these banks I mean did you talk to them? Did you express your concern? I mean that must have been quite an experience as well At the beginning it was more like because it was so out of place so it was more like the two bullets kayaking down and then so they didn't even realize that it was on a plastic bottle boat it was more like what are these two bullets doing here in this river and then it became more about a conversation of like look one plastic bottles I remember Sam was like a little bit ahead and he was having this conversation with the Pemulong and he looked at the boat and he was like I wish that you crash ahead so I can pick up all those bottles and resell them but the truth is that a lot of these people who live next to the river only make two to three dollars a day and so it's very very poor they're using I think there's 500,000 people that are directly ingesting the water by boiling it and drinking it or using it to shower in Majalaya Regency and they're basically using the river as their as their main source as their main source but also as their place where they throw their waste and one of the big problems I think is that there's no proper waste management in place in Indonesia we have to pay for waste management and so if people don't have the money and are only making two to three dollars a day how can they afford for a truck to come pick up their waste so their only solution is really to dump it in the back of their backyards and it can be anything you know they throw like you said all sorts of even household furniture you know old mattresses but in your conversation with the local officials and the local government obviously they're quite keen to sort of follow up on this because I think it's a great thing that you have this initiative young people but did you sort of exchange ideas on what to do with the people living on the banks of the river and how to change the habits of not throwing so I think it has to come from the law enforcement we're working with the Greeneration Foundation as well as Clean Action Bandung and they are sort of our associated partners who helped us organize this expedition and so Sano who's the founder of Greeneration who's a very philanthropic but very big environmentalist here in Indonesia he's done some amazing things also a very young guy he's been thinking about law enforcement as like the main solution to this problem because if there's awareness I mean people are aware but if without law enforcement these factories are going to still be dumping people are still going to be burning trash people are still going to be dumping their trash in the river but like you said there has to be some kind of practical solution because at the moment if there's no clear waste management the easiest thing is just to throw stuff although he makes their own living surrounding very unpleasant right? no completely and I think did you find that they know that it's horrible to live next to a river? some of them might not even realize that it's as bad as it is and so you'd have little kids running along the riverbanks and some of them would even put their feet in the river and I would be like no 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 like don't come because they really wanted to jump on the cax with us just because they wanted to feel and I was like don't come down like stay up and protect yourselves but I think a lot of them are already immune to the water being so used to it and growing up around most of these bacterias that is around the river which is a shame in a way it's not a good place to grow up but then at the same time you have this positive energy that's coming from these pemulungs where a pemulung on the river works about 16 hour shifts in the rainy season and can make up to 150,000 rupiah so it's a steady income and people are definitely thinking about the river but I think it's way too big of a problem for the individuals so now we need companies we need the government we need there needs to be a massive collaboration so is this going to be a full-time project for you in the future I mean will you be around until you see the Chitarum river no longer on the list of the top 10 most polluted places I mean I would really hope to but our focus having just launched Make a Change World is very much in the awareness and building and really getting people to know about these polluted places so we have some other expeditions in line not only on the Chitarum our next one is going to be in the Everglades in Florida by Lake Okeechobee which is one of the most toxic lakes in the world because of the algae booms of these crop farms that have been polluting this lake so our role essentially is just to get these places known to the world and really get some engagement with local NGOs as well as government and then once we feel that there's a working structure we'll always come back and report but I think that there's so many other places that need to be taken care of so that is what we see ourselves anyway Gary it's lovely talking to you please send my regards to your brother who's you can see who's helping in your initiative and again good luck and keep up the good work yeah insight akan kembali dengan narasumber lainnya setelah yang berikut ini tetap lah bersama kami ya terima kasih anda masih bersama insight sampah kini memenuhi sungai Citarum di provinsi Jawa Barat setidaknya sekitar 1500 ton sampah per hari baik rumah tangga maupun limbah industri itu dibuang begitu saja ke dalam sungai yang sepanjang 300 km ini nah apa yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan dan membangun sungai yang mengairi belasan kabupaten di tanah Pasundan ini kita akan membahasnya kali ini bersama R. Sudirman Direktur Pengelolaan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan kita sudah beberapa kali ketemu Pak Sudirman pasti bicara mengenai sampah nah kali ini kita fokus dan tidak selesai selesai sangat menyedihkan karena sungai Citarum ini apalagi sekarang masuk di sosmed karena ada dua anak asal Perancis yang sangat peduli dan mereka mengarungi sungai ini untuk menunjukkan betapa menyedihkannya kondisi sungai Citarum ini dan katanya tahun 2013 sungai Citarum masuk dalam 10 sungai paling tercemar di dunia sebuah prestasi yang sungguh tidak membanggakan Pak Sudirman Anda sendiri melihat disitu ada masyarakat tentu saja yang tinggal di bantaran atau di pinggir sungai disitu ada pabrik dengan segala macam limbah yang terkeluarkan disitu tentu ada pemerintah di sebuah provinsi yang memang salah satu yang terpadat kira-kira apa faktor utama yang menyebabkan sungai ini begitu luar biasa penuh dengan sampah masalah sampah sebenarnya aturannya ada tetapi aturan ini tidak bisa hanya dengan aturan kewenangan semuanya ada di pemerintah kabupaten kota tetapi pemerintah pusat tidak boleh hanya pangku tangan harus secara simultan secara bekerjasama pokok dasar dari kenapa harus ada sampah di sungai Citarum seperti itu sebenarnya sosialisasi kesadaran masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Citarum itu saya yakin tidak jalan itu ada jelas tidak jalan karena disini segala macam sampah bukan saja sampah tapi bangkai binatang saya paham betul saya akhir pertengahan 2016 saya melakukan menyusuri sungai Citarum bersama Pak Gubernur bersama Pak Pangdam kemudian bersama dengan Pak Kodi Klatnya TNI saya melihat memang di sepanjang sungai Citarum saya waktu itu hanya menyusuri di sungai Citarum di wilayah kebuatan Bandung memang luar biasa kotornya tetapi disitu langsung diadakan komitmen antara Pak Gubernur dan semua masyarakat kita akan melakukan bersih 2016 bersih tetapi kenyataannya baru-baru ini ada viral yang dilakukan oleh orang asing yang sangat menyedihkan inilah yang sangat menggugah bagi kita bagaimana menyikap itu tetapi kita dari Kementerian Hidup dan Kutanan sudah memanggil dari kabupaten-kabupaten yang ada di sepanjang sungai Citarum untuk memperhatikan itu tapi tidak hanya bisa seperti itu saya sedang menginventir dan memetakkan langkah-langkah bagaimana supaya sungai Citarum menjadi lebih baik tapi fokus utamanya adalah masyarakat yang tidak komitmen dan kedua pemerintah daerah di sepanjang sungai Citarum tidak ada pembinaan tidak ada asosiasi tidak ada sarana tetapi memang alasannya anggarannya tidak ada pasti itu alasan yang klasik tetapi minimal membuat kesadaran masyarakat jadi baik anggaran itu pasti untuk mempersihkan tapi seharusnya dari awal bagaimana supaya sungai ini tidak dicemari misalnya disitu ada industri apakah ada semacam penegakan hukum misalnya selama ini karena industri juga ada aturannya tidak boleh membuang limbah apalagi limbah beracun dimana apalagi masuk ke sungai karena ini bukan saja mencemari sungai tapi bisa mencemari kehidupan yang ada di sekitar itu selama ini kita lihat ini bukan terjadi kemarin sudah berpuluh-puluh tahun saya akui betul Mbak juga bisa lihat banyak viral-viral terkait dengan masalah sampah yang ini sekarang mesti harus dibangun secara komunikasi bersama-sama dengan sistem WA yang dibangun oleh kelompok-kelompok itu sebenarnya lumayan bagus jadi cepat bergerak cepat kita turun kalau kita tidak ya ini kita kita juga salah juga mestinya waktu setelah Pak Gubernur melakukan sidak bersama dengan Pak Pangdam dan Pak Kordeklat itu sendiri mestinya langkah itu kita sikapi dan harus ada follow up yang lebih terukur nah ini kenapa apa problemnya apakah karena ternyata sebenarnya provinsi itu Jawa Barat itu tidak terlalu solid mungkin antar kabupaten dan mungkin merasa bahwa ini bukan tanggung jawab saya dan lain sebagainya itu kan ini kan sungai ini mengaliri berapa kabupaten di situ ada kabupaten dan semuanya padat penghuni ada kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Bekasi Cianjur Bogor Indramayu Perawang Perasubang sampai ke kota Cimahi ini banyak ada berapa kabupaten ini tadi kalau secara saya tidak ini sebenarnya kepala PLH kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Anang sudah komunikasi dengan kita Pak Anang kalau ada seperti ini bagaimana Pak Kepala Dihanya saya sudah membuat spot-spotnya memang sepanjang sungai Citarum ini ada spot-spot yang bagus juga tetapi kan sungai Citarum besar panjang hampir berapa kilo itu hampir kurang lebih hampir dan ini kan sungai mengalir dari hulu ke hilir kalau apalagi musim hujan masuk sungai menjadi buang sampah saya juga sedih sekali ini seperti ini saya sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah tingkat nasional sebagai Direktur pengelolaan sampah saya juga merasa sedih ini seberapa tinggi dalam skala prioritas pekerjaan Pak Sudirman ini untuk membersihkan dan memulihkan kembali karena ini saya rasa karena sudah begitu lama apakah juga Pak Sudirman melihat disitu infrastruktur bagi masyarakat setempat mereka memiliki atau tidak tempat pembuangan sampah selain yang selama ini mereka lakukan di sungai ini kan juga merupakan harus ada alternatif kan sekarang kalau masyarakat buang sampah itu kemana saya kemarin melakukan mengundang seluruh kabupaten kota yang dilalui oleh sungai Citarum sendiri ada beberapa kota yang menanggapinya bagus ada kabupaten yang menanggapinya kita sarannya tidak mendukung Pak Sudirman saya komunikasi dengan kementeran contohnya mungkin tidak ada TPA atau apa kalau TPA rata-rata punya tetapi TPS di sepanjang sungai Citarum yang ada sumber sampahnya banyak itu yang tidak memadai saya waktu nyusurin sungai yang bersama-sama itu kan saya pulang melewati tepian jalan sungai itu sendiri saya juga perhatikan ini kok seperti ini kalau saya perhatikan seperti ini ya mesti kalau saya lihat ya mohon maaf saya gak nyebut kabupaten ini seorang bupati yang jarang turun ke lapangan tidak melihat secara utuh permasalahan yang di grassroot di masyarakat itu sendiri tapi saya gak menyebut kabupaten mana saya gak enak sama beliau-beliunya tapi jelas ada masalah jadi salah kelola dari pemerintah sebenarnya kalau pemerintahnya punya komitmen bagus masyarakat diajak itu pasti bisa dan mungkin juga dari tingkat RT RW nya mungkin belum ada kesadaran bahwa ini loh mana mau kita tinggal di tempat yang di tepi sungai yang seperti ini malah menjadi jorok paling jorok ya kayaknya tidak apa-apa nah ini kan juga harus ada perubahan mental sikap ini kemarin saya undang saya ajak Surabaya juga cobalah bagaimana Surabaya membersihkan kalimat seperti itu tapi memang dibutuhkan seorang bagaimanapun juga masyarakat itu punya andil besar tapi leadership di tingkat kabupaten juga harus kuat menarik ini pada ujung-ujungnya ini masalah kepemimpinan kalau saya dua-duanya kepemimpinan daerah sama peran masyarakat yang harus dibangun dan juga disitu industri ya karena yang salah satu dari sumber pencemaran kita break sebentar Pak Sudirman tapi kita lanjutkan khususnya ini bagaimana nih kedepan mau dibawa kemana nih jangan-jangan nanti kita tidak bisa ya terus menurus hidup seperti ini dan apa saja langkah pemerintah untuk memulihkan sungai Citarun kita akan membahasnya sesaat lagi tapi kita kali ini pemulihan sungai Citarun yang sampai saat ini masih begitu terjemah dan saya ditemani oleh R. Sudirman Direktur Pengelolaan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memang ini sayang sekali dimana-mana yang namanya sungai apalagi yang sungai mengalir itu kan sumber berkah betul di negara-negara ini dan bahkan di daerah lain mungkin sungai ini merupakan sesuatu yang indah jadi pusat rekreasi orang itu kalau memiliki mukiman dekat situ itu justru mahal karena disini karena disini merupakan salah satu tempat yang harusnya sangat menyenangkan tapi ternyata sebaliknya khususnya Citarun ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah mau tidak mau harus bekerja sama untuk kali ini apa sudah ada roadmapnya strateginya apa anggarannya apa karena biasanya kan pasti nanti saling menyalahkan saling lempar ini yang kurang dan lain sebagainya jadi hasil pertemuan kita dengan 13 kabupaten kota dan 1 provinsi dan pengembang wilayah sungai yang ada di PUPR kita rapat di kantor kita menyikapi viral yang sedang beredar yang dilakukan oleh orang asing ini luar biasa orang asing menyusuri dengan naik masih mudah peduli seolah-olah ini pemerintah daerah kemana ini sudah ketemu kita bicara disitu kita akan nyusun namanya konsep ini saya sebenarnya kalau mau lebih menggigit tapi kan waktu kita gulirkan tanggap darurat di sungai Citarum teman-teman di Provinsi Jawa Barat tidak berkenan karena saya sudah bergerak tidak bisa Pak tetapi mestinya kita harus flashback teman-teman Jawa Barat lihat dong kenyataannya bagaimana gitu loh dan memang ini kalau menurut Pak Sudirman sudah masuk kalau saya sudah level atau tahap level yang sangat perlu diperhatikan karena kalau sudah diviralkan kalau kita tidak bergerak malu juga kita saya juga malu sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah nasional begini ini kan malu tapi kan apa daya tangan tak sampai gitu loh ini yang yang peribasan masuk apalagi kalau kalau mereka tinggal disitu ternyata biasa-biasa aja menanggapi dan tidak terlalu ya jadi langkah itu saya sebenarnya sudah memetakkan dalam jangka waktu dua tahun pertama kalau itu nanti disebut tanggap darurat tapi ini masih menjadi pembicaraan yang rame karena teman-teman provinsi tidak berkenan kalau itu disebut tanggap darurat sebenarnya waktu kita diskusi dinas lingkungannya tidak berkenan tapi kepala PUPR-nya ngomong kita bergerak sebentar aja juga kotor lagi itu kepala balenya yang bicara itu bali wilayah sungai yang dibawah PUPR bali besar bali wilayah sungai itu apa ya bali wilayah sungai Citarum saya sudah menyiapkan langkah-langkah sampai dua tahun yaitu langkah penyiapan aturan yang secara cepat bagaimana menangani di sungai Citarum itu apakah bentuknya impres atau bentuknya pergub jadi selama ini tidak ada aturan ada aturannya ada tapi tidak pernah ditegakkan biar menjadi satu kesatuan utuh jadi kalau sungai Citarum dengan 13 kabupaten ada aturannya utuh itu bagus jadi memang jadi tanggung jawab masing-masing tanggung jawab masing-masing di kaflingnya itu itu saya sudah susun kemudian pelaksanannya bagaimana saya sudah ada langkahnya kemudian persiapan pelaksanaan kalau itu kita sebut tanggap darurat tapi itu belum disepakati secara bersama-sama terhadap tanggap darurat penanganan sampah karena kalau kita sebut itu semuanya pasti bergerak aturan lebih mudah dilakukan dukungan pasti kuat dan ini dua tahun ke depan jadi dua tahun ke depan itu masih seputar masalah apakah ini tanggap darurat atau tidak terus kemudian begini Pak ini Sundirman ini kan dari hari ke hari kan sampah masih terus langkah untuk pertama kali membersihkan apakah selama ini sudah dilakukan karena setahu saya memang sudah ada cuma tidak ada hasilnya kan tidak ada beberapa titik tetapi tidak memadai sepanjang sungai Kalijitarum itu sendiri ini yang yang belum mungkin Pak Kepala DLH sudah kasih data ke saya Pak saya membangun kelompok-kelompok dengan sirkuler ekonomi tapi hanya pada spot-spot kecil tapi belum sepanjang ini yang sudah ada jadi di dalam konsep kita ada aturan yang secara integrated untuk menangani sungai DLH ini sudah diterima sudah disetujui kalau itu sedang dalam pembahasan terus tapi saya akan kejar supaya ini cepat karena saya malu juga kalau bisa jangan sampai dua tahun baru ada kesepakatan dua tahun ini sudah sampai clean abu bisa dibersihkan dalam dua tahun kalau semuanya bergerak TNI bergerak polisi bergerak itu pasti saya yakin TNI Polri itu apa metodenya karena ini kan perlu bukan saja sampah dibersihkan harus ada tempat dibuang tapi juga harus ada pengerusan ada pelaksanaan tanggap kalau saya sebut nanti tanggap darurat pengelolaan sampah sungai Citarum yang mesti harus pembersihan clean up menunjukkan sungai itu harus bergerak dulu memang bangsa Indonesia ini saya pelajari mbak saya ada di diratoran sampah itu sudah cukup lumayan saya pelajari memang wilayah itu harus dibangun bersih nanti manusia enggan cara buang sampahnya sama di Surabaya Surabaya itu wali kotanya luar biasa dibersihin sehingga masyarakat enggan buang sampahnya ini yang akan saya ciptakan tapi kita kasih contoh dalam kabupaten Bekasi atau kota Bandung atau kota Cimahi saya akan minta kepada beliau-beliunya Pak wali kota di target mana dia lakukan ini pelaksanaannya kemudian dari situ kita harus siapkan dulu kalau dia lakukan ada di situ supaya orang itu tertarik dalam pengolahan sampahnya di spot-spot itu mesti harus ada value-nya yang menarik karena hanya kerja bersihin pemerintah subsidi tidak akan lama apalagi itu kembali lagi seperti semula dibangunlah sistem agar kalau orang nangkap sampah ada value-nya yang bermanfaat ini harus kita bangun sistem kemudian harus ada TPA yang sifatnya sementara mungkin di kabupaten Bandung TPA-nya jauh bila dibandingkan dengan spot sungai yang ini ini sedang kita petakkan jadi harus lebih banyak dan lebih ini ya lebih accessible ya bagi nah itu nanti kita bagi perannya di kementerian PUPR di mana kementerian KLHK di mana Dabdagri ada di mana kabupatennya ada di mana kementerian-kementerian yang lainnya ada di mana kebetulan insya Allah dalam tidak terlalu warmah mudah-mudahan kebijakan strategi nasional pengolahan sampah itu ditandatangan oleh Bapak Presiden dan harus melibatkan juga warga yang ada di sana oh jelas paling utama di situ yang paling utama tetapi harus ada value yang secara berkesinambungan insentif padahal sebenarnya insentif memiliki sungai bersih itu kalau ini luar biasa saya kasih contoh yang waktu sungai ada di Banjarnegara yang dulu viralnya terkebuang sampah itu saya langsung turun ke sana masyarakatnya kebetulan ada kelompok LSM yang luar biasa dia ketemu kita sekarang sungai itu malah jadi rafting karena dijaga kebersinannya ini yang mestinya harus kita tunjukkan tidak usah jauh dan pemukiman yang di pinggir sungai itu juga harus dibersihkan misalnya dicat dengan warna-warni dan lain sebagainya jadi ada semacam membuat ada budaya bukan saja peduli tapi mempercantik inilah tugasnya mestinya bupati wali kota itu berpikirnya kalau saya memperbaiki sungai masyarakat saya yang ditinggal di situ sungai itu dapat apa ini yang mesti harus diciptakan seperti yang dilakukan di mana itu Wonosobo itu oh sungainya sudah saya bersihkan dibuka rafting akhirnya apa orang bisa melafting kemudian dia berhenti di situ makan makanan khasnya Wonosobo saya lihat sendiri setelah saya turun kemudian yang membuang itu ditangkap polisi harus laporan tapi sungai itu oleh kelompok masyarakat dibangun sebenarnya kalau sungai Citarum kan budaya-budaya Citarum banyak kreatif-kreatif Citarum juga banyak itu kan bisa dijadikan destinasi untuk maksud saya begitu ini yang tantangan Pak Sudirman tahun depan kan sudah masuk pilkada apakah Pak Sudirman melihat bahwa ini merupakan program-program yang diunggulkan oleh calon-calon pemimpin itu atau mereka tidak terlalu peduli padahal kan ini bisa saja dijadikan sesuatu platform saya akan coba karena peran pemberdayaan masyarakat ada di dirjen lain di diruturan lain tapi saya tidak akan diem dan saya akan ajak komunikasi cobalah bagaimana Jabara-Jabara kalau ada janji seorang gubernur yang bisa minimal menjadi sungai Citarum lebih baik dari yang sekarang itu yang kita pilih mestinya kalau kelompok LSM seperti itu ini ada tugas di dirjen di diruturan lain di dirjen pemberdayaan masyarakat ada nanti coba saya akan komunikasikan saya sebenarnya sudah mengajak komunikasi kalau itu bisa diciptakan agar janji seorang gubernur Jawa Barat kalau terpilih mau gak saya akan petakan kalau mau terpilih pasukan saya di dalam pencipta lingkungan ini ribuan atau juta dan juga harusnya masuk dalam kurikulum pendidikan karena ini kan dari kecil diajarkan untuk mencintai sungai membersihkan dan lain sebagainya kalau untuk membersihkan ini apalagi sampahnya luar biasa banyak sekali kira-kira diperlukan berapa ya jumlah anggaran itu sampai betul-betul bersih kita bikin segmennya waktu itu saya sudah bikin per segmen anggaran-anggaran itu saya tidak nah ini saya sudah bikin segmennya minimal per segmen itu berapa kira-kira karena ini kan harus keluar dari kocek saya belum kalau di kementerian KLHK saya sudah ya kalau kita kan sifatnya koordinatif operasional itu kan kita bisa juga secara operasional tetapi kan PU lebih kuat lah dalam seperti itu dan punya pengalaman yang bagus saya coba seperti itu ya ya lumayan banyak tetapi ini memang perlu penanganan serius makanya kalau itu saya gak gak tahu aturan yang benar kalau itu disebut tanggap darurat kan perhatian pemerintah akan lebih serius baik itu dan juga harus ada penegakan hukum terhadap industri yang di sekitarnya supaya mereka juga tanggung jawab mungkin terakhir ya meminta dari mereka juga untuk membiayai pembersihan itu sendiri mestinya begitu iya terima kasih banyak Pak Sudirman kita juga tunggu ya efetnya dua tahun dan kita akan lihat ya mudah-mudahan dalam dua tahun ini betul-betul bisa diimplementasi sehingga kita juga bisa menikmati sungai Citaru untuk berperahu bukan di tengah-tengah sampah tapi untuk sebagai destinasi wisata lebih bagus jauh lebih bagus tidak terima kasih ya buruk atau tidaknya kualitas air sungai bergantung pada kepekaan manusia bahwa alam adalah bagian dari dirinya air sungai merupakan investasi manusia sumber dari air bersih yang kita konsumsi sehingga kita bila merusaknya umur masa depan kita juga akan semakin singkat mari kita bersama menambah panjang aliran sungai yang bersih sehingga bermain air di sungai bukan lagi sekadar nostalgia waktu masa kecil lalu tetapi nyata demikian my insight kali ini sampai jumpa lagi besok saya Desi Anwar terima kasih bye-bye selamat menikmati selamat menikmati